Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Halo kawan murid, sudah tau kan kalau dalam satu sel tubuh kita itu memiliki 46 kromosom di dalam nukleusnya. Setiap kromosom disusun atas satu molekul helix ganda yang panjang. Jika kita total, ternyata ada 6 miliar pasangan basa loh dalam sel tubuh manusia. Wah banyak juga ya. Coba bayangkan, berapa ya jumlah pasangan basa yang ada dalam seluruh tubuh kita? Luar biasanya lagi, satu sel tersebut hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk menyalin semua DNA-nya. Dengan tingkat kesalahan, kira-kira hanya 1 per 10 miliar nukleotida saja. Wah luar biasa kan? Oh bisa ya, yuk kita cari tau! Oh iya, sebelum dilanjut, masih ingatkah kamu tentang istilah-istilah yang disebutkan sebelumnya? Seperti kromosom, pasangan basa, DNA, dan nukleotida? Kalau belum tau, simak dulu ya video sebelumnya mengenai substansi genetik DNA. Supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai model replikasi DNA, proses replikasi DNA, dan protein yang terlibat dalam replikasi DNA. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih replikasi DNA itu? Nah, replikasi DNA secara singkat adalah proses penggandaan DNA yang semula ada 1 DNA menjadi 2 DNA yang identik. Awalnya, ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix DNA akan diputus. Kemudian, kedua rantai membuka dan memisah. Setiap rantai yang telah berpisah, kemudian berperan sebagai cetakan untuk pembentukan basa komplementernya yang baru. Sehingga pada akhirnya, terbentuklah 2 DNA yang memiliki susunan basa identik. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Di sini ada tanda 5 aksen dan 3 aksen. Apa sih artinya? Ada yang sudah tau? Bagi yang belum tau, yuk kita cari tau. Kamu masih ingatkan apa saja penyusun nukleotida yang menyusun DNA? Nah, jika diperbesar, susunan rangkaian nukleotida akan tampak seperti ini. 5 aksen disebut juga ujung 5. Dan 3 aksen disebut juga ujung 3. Maksudnya, jika DNA atau rantai polinukleotida kita potong, salah satu ujungnya berupa gugus kosfat yang terletak di karbon nomor 5 dalam cincin gula. Sehingga disebutlah ujung 5. Sedangkan ujung lain berupa gugus OH atau hidroksida yang terletak pada karbon nomor 3 dalam cincin gula. Sehingga disebut ujung 3. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan lagi istilah ujung 5 dan ujung 3 ini. Jadi ingat-ingat ya! Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model replikasi DNA. Terdapat 3 model alternatif replikasi DNA. Di antaranya, model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Yang disebut model konservatif adalah double helix yang lama tidak memisah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Model semi-konservatif adalah kedua untai molekul induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Sedangkan model dispersif adalah setiap untai pada kedua molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Oh iya, perlu diingat, istilah induk DNA digunakan untuk DNA lama yang bereplikasi. Dan anakan DNA digunakan untuk DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Ingat-ingat ya! Dari ketiga alternatif model tersebut, model mana sih yang sudah teruji? Hmm, ternyata setelah dikeliti selama 2 tahun di awal tahun 1950-an yang dilakukan oleh Matthew Meselson dan Franklin Stubb menyatakan mereka mendukung model semi-konservatif seperti yang diprediksi oleh penemu model double helix DNA, yaitu James Watson dan Francis Crick. Lalu, bagaimana sih proses replikasi DNA secara lebih rincinya? Yuk, kita cari tahu! Sekarang, kita akan membahas proses replikasi DNA secara terperincinya ya. Ada pun poin-poin yang akan kita bahas, tertiri dari Tahap awal replikasi, sintesis untai DNA baru, pemanjangan anti-paralel, serta pengecekan dan perbaikan DNA. Pertama, kita akan membahas mengenai tahap awal replikasi DNA. Replikasi pada DNA dimulai dari tempat khusus yang disebut titik mulai replikasi atau disebut juga Origin of Replication, yaitu bagian DNA yang memiliki dereta nukleotida spesifik. Protein-protein yang menginisiasi replikasi DNA akan mengenali nukleotida tersebut, kemudian membuka DNA, serta menyalin DNA ke kedua arah dari setiap titik mulai, sehingga membentuk gelembung replikasi. Gelembung tersebut terdapat ratusan hingga ribuan pada sel eukaryota, kemudian menyatu untuk percepat penyalinan molekul DNA yang sangat panjang. Pada setiap ujung gelembung replikasi, terdapat wilayah yang berbentuk seperti huruf Y, yang disebut juga garpu replikasi atau replication form. Replication form akan terus membuka seiring dengan berlangsungnya proses replikasi DNA, hingga akhirnya menghasilkan dua molekul DNA anak-anak. Terdapat beberapa protein yang berpartisipasi dalam tahap pembentukan double helix. Jika replication form kita perbesar, maka akan tampak sebagai berikut. Enzim helikase berperan dalam membuka uliran double helix di replication form, memisahkan belah untai hidup dan menjadikan keduanya menjadi cetakan atau template. Selanjutnya, protein pengikatan beruntai tunggal atau single strand binding protein berperan dalam menstabilkan untai DNA hidup hingga siap menjadi cetakan. Pembukaan uliran double helix ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replication form. Enzim topoisomerase berperan mematahkan, memuntir dan menggabungkan kembali DNA hidup di depan replication form, sehingga mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran tersebut. Kemudian, enzim primase berperan dalam menyintesis rantai RNA atau RNA primer, menggunakan untai induk DNA sebagai cetakannya. Nah, primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dalam replikasi. Setelah double helix terbuka, tahap yang kedua yaitu sintesis untai DNA baru. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai enzim DNA polimerase yang berperan dalam mengkatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida-nukleotida ke rantai yang telah ada sebelumnya. Terdapat dua macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 3 yang disingkat DNA pol 3 dan DNA polimerase 1 yang disingkat DNA pol 1. Pada sel eukaryot, telah ditemukan 11 DNA polimerase. Sebagian besar DNA polimerase membutuhkan primer dan puntai cetakan DNA, serta nukleotida DNA komplementer untuk menyintesis puntai DNA yang baru. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu DNA polimerase? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran DNA polimerase. DNA polimerase 3 menambahkan suatu nukleotida DNA ke primer RNA dan kemudian meneruskan penambahan nukleotida DNA yang komplementer dengan untai cetakan induk DNA yang sedang tunggu. Jika gambar tersebut kita perbesar, maka akan tampak struktur nukleotida sebagai berikut. Setiap nukleotida yang ditambahkan berasal dari nukleosida triphosphat atau gula dan basa dengan 3 gugus phosphat. Ketika bergabung dengan untai DNA, dua gugus phosphat akan hilang sebagai suatu molekul pyrophosphat. Kemudian, pyrophosphat akan terhidrolisis menjadi dua molekul anorganic phosphat dan melepaskan energi untuk membantu menggerakan reaksi polimerisasi. Reaksi ini hanya dapat terjadi pada ujung 3 aksen, sehingga untai DNA baru hanya dapat memanjang dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Laju pemanjangan ini terjadi kira-kira 500 nukleotida per detik pada sel manusia. Wah, cepat sekali ya teman-teman! Demikianlah penjelasan mengenai beberapa tahap replikasi DNA. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas mengenai proses replikasi DNA yang lain, yaitu pemanjangan antiparalel, pengecekan dan perbaikan DNA, serta protein yang terlibat dalam replikasi DNA. Selamat belajar dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang sudah menonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!